Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Pingli Halo teman teman Ketemu lagi ya bareng Pingli Setelah sekian lama Pingli tidak membuat Konten ya Kalau tidak salah hampir Satu bulan ya, satu bulan lebih deng Ya karena Ada sesuatu hal yang Pingli kerjakan di rumah ya teman teman Ya mohon doanya Buat Pingli ya dari teman teman semua Semoga apa yang Pingli kerjakan Apa yang Pingli Lakukan ya Semoga segera terrealisasi Amin 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 Nah Saya mau tanya nih teman teman Gimana kesiapan teman teman untuk menghadapi CPNS besok Ini kan sudah ada kabar September Akan dibuka untuk CPNS 2023 Teman teman Nah dan Bocoran bocoran informasinya sudah Beterbangan ya Di youtube Tentunya teman teman sudah Melihat kan Di youtube Di instagram Di tiktok mungkin Atau di web Nah udah berterbangan banget Formasinya itu Nah teman teman sudah siap belum Sudah siap Alhamdulillah Buat teman teman yang belum siap ya Tonton video ini sampai habis Jangan di skip Caranya Sediakan Bullpoint Kertas Nanti kalau ada soal Silahkan teman teman pause Di pause Dikerjakan Baru dibuka pembahasan Yang Pingli bahas Oke Seperti itu ya teman teman Buat teman teman yang baru join Silahkan untuk follow Subscribe channel Pingli Dan follow instagram Pingli ya Biar teman teman Biar Pingli Lebih semangat lagi Untuk membuat kontennya Lama gak Konten Playtotter nih teman teman Oke Nomor 1 Seorang wanita Menghabiskan 2 per 3 Dari uangnya Kemudian Dia kehilangan 2 per 3 Dari sisanya Jika uang yang dimilikinya Sekarang adalah 4 ribu Berapakah uang mula-mula Oke Silahkan di pause Silahkan di kerjakan Oke Sudah ya Nah Disini kita menganggap Menganggap utuh Itu satu Ya Anggap utuh Uang utuh Itu adalah satu Nah Satu X Nanti kita buat Satu X gitu ya Atau satu dulu gak apa-apa Nanti kita buat Permisalan X Utuh itu Satu Dia menghabiskan 2 per 3 Ya Menghabiskan 2 per 3 Artinya Utuh Dikurangi 2 per 3 Oke Berarti sisanya berapa Sisanya kan 1 per 3 Ya Pandak Ayo logika Anggap aja disini ada Utuh Terus Nah Ini kita gunakan 2 per 3 Ini digunakan Ini digunakan Berarti kan masih 1 per 3 Teman-teman Jadi gambarannya seperti itu Atau hitung manual juga gak apa-apa 1 dikurangi 2 per 3 Berarti 1 per 3 Nah Oke itu sisanya ya Kemudian Dia Kehilangan 2 per 3 dari sisanya Berarti dikurangi 2 per 3 Dari sisanya 1 per 3 tadi Oke ya Sama dengan Itu sisa terakhirnya Anggap aja X Sama dengan 4.000 Teman-teman Nah Jadi digalikan X Saya lebih suka Menghitung Tanpa Ada Pecahan Teman-teman Nah Lebih enak bagaimana Kita Kalikan Semuanya Nah Kalikan dengan berapa Kalikan dengan Ini kan penyebutnya 3 Terus disini penyebutnya Adalah 9 Teman-teman Bukan penyebut 3 ya Penyebutnya 9 Berarti kita kalikan dengan 9 Keseluruhan kita kalikan 9 1 kali 9 9 Dikurangi Oh jangan merah Wah kok merah terus sih Nah 1 kali 9 itu 9 Dikurangi 2 per 3 kali 9 itu 6 Dikurangi Berapa disini 2 Ya kan Dikalikan dengan X Sama dengan 4.000 kali 9 36.000 Oke Berarti 9 dikurangi 8 1 1 X Sama dengan 36.000 Jadi Uang utuhnya Utuh tadi kan 1 X kan Jawabannya adalah D 36.000 Wow Gampang banget Nah Seperti itu ya Gimana teman-teman Gampang kan Nah disini ada Sedikit info Dari Pingli ya teman-teman Yuk Alangkah lebih baiknya Kita curi start CPNS 2023 Dengan cara Mengikuti bimbel Teman ASN ya teman-teman Untuk Batch 7 Nah kelas dimulai Nanti Tanggal 31 Juli 2023 Berarti bentar lagi ya teman-teman Oke Sampai 30 Agustus Satu bulan Full Ya Jadi nanti akan ketemu Sama Pingli Sama Kak Vandi juga ya Di Batch 7 Nah disini untuk Fasilitasnya Yang akan teman-teman Dapetin Yaitu Full SKD TU TWK TKP Terus silahkan teman-teman Baca sendiri disini Nanti ada rekamannya juga Ya Buat teman-teman yang tidak bisa Join Zoomnya Mungkin berhalangan Atau lagi Bekerja Bisa diputar ulang Kembali Videonya Gitu ya Untuk TU nanti akan ketemu Sama Pingli Dan Metrik Sama Kak Sukron Terus untuk TKP nya Akan ketemu Sama Kak Vandi Dan Kak Sukita Terus Untuk TWK nya Akan ketemu Sama Kak Yayang Dan Kak Heru Jadi seperti itu Mentornya oke Oke banget teman-teman Harganya Hanya Rp199.000 Teman-teman Sudah dapet Paket Komplek Teman-teman Caranya Langsung aja Teman-teman Ke webnya ya Web Teman ASN.com Buat teman-teman yang males Ngetik Silahkan cek aja Kolom deskripsi Disitu ada link Teman ASN ya Langsung diklik Dan Ikuti Petunjuk berikutnya Seutas tali Dipotong menjadi Dua bagian Sama panjang Kemudian Salah satu potongannya Dipotong lagi Menjadi Dua bagian Sama panjang Lalu Salah satu Hasil Potongannya Dipotong lagi Menjadi Dua bagian Sama panjang Jika panjang Potongan tali Terpendek Adalah 125 cm Maka Panjang Tali Mula-mula Adalah Nah Untuk menjawab Soal CPNS Ya teman-teman Kita Tidak Perlu Menggunakan Rumus-rumus Yang Formal Biasanya Kalau kita Melihat Waktu Itu Kita Konsentrasinya Udah Buyar Ya Wanda Ayo ngaku Kalau kita Melihat Waktu Konsentrasinya Biasanya Buyar Terus Pikirannya Atau Caranya Itu Kemana-mana Biasanya Saya berikan Contoh Ketika Kita Itu Mepet Mepet Pikirannya Maksudnya Mepet Caranya Kita Tidak tahu Cara formalnya Gimana Nah Anggap aja Gini Seutas tali Dipotong Menjadi Dua Bagian Sama Panjang Oke Saya Potong Satu Dua Anggap aja Gini Ya kan Ini kan Dua 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 Bagian Nah Kemudian Salah Satu Nah Disini Ada Keterangan Salah Satu Berarti Kan Cuma Satu Saja Dipotong Jadi Dua Sama Panjang Oke Ini Yang Kanan Misalkan Dipotong Dua Sama Panjang Seperti Ini Kemudian Salah Satu Lagi Oke Salah Satu Dipotong Menjadi Dua Sama Panjang Lagi Oke Seperti Ini Paham Paham Ya teman Teman Nah Sudah Selesai Berarti Nah Disini Ada Keterangan Tali Terpendek Adalah 125 Berarti Disini 125 Ini Juga Sama 125 Nah Kemudian Karena Tadi Dipotong Menjadi Dua Artinya Kalau Kita Jumlakan Ini Adalah 250 Ini Berarti Juga Sama 250 Kemudian Kita Jumlahkan Kembali Ini Ada 500 Ini Juga 500 Teman Teman Kalau Kita Jumlahkan Lagi Keduanya Berarti 1000 Kan Gitu Kan 1000 Sentimeter Atau 10 Meter Jadi Jawabannya Adalah E Nah Seperti Itu Untuk Cara Ke Pepet Nya Ya Kan Banyak Cara Menuju Rumah Kan Oke Nah Untuk Cara Biasanya Gimana Tetap Saya Jelaskan Cara Biasa Oke Saya Hapus Dulu Ini Cara Gambarannya Kayak Gitu Ya Cara Biasanya Gimana Seutas Tadi Dipotong Menjadi Dua Berarti Setengah Ini Potongan Yang Pertama Setengah X Ya Pandak Kemudian Setengah X Itu Dipotong Menjadi Dua Lagi Berarti Bagi Dua Lagi Jadinya Seper 4X Kemudian Dipotong Lagi Teman Teman Jadinya Seper Delapan X Buat Teman Teman Yang Tidak Bisa Ngitung Ngitungnya Itu Satu Per Empat Kali Satu Per Dua Jadinya Seper Delapan Teman Teman Caranya Gitu Sama Dengan Potongan Tali Terpendek 125 Maka X Sama Dengan 125 Kali Delapan Jadinya Seribu 1.000 cm Atau 10 Meter Loh Sama kan Itu Kalau Hitung Itungan Secara Formal Semoga Teman Teman Paham Silahkan Untuk Like Video Ini Buat Buat Yang Belum Paham Atau Nggak Suka Dengan Video Ini Boleh Dislike Tapi Ngeklik Dua Kali Klik Nah Disini Ada Cara Mendaftar Bimble Focus SKD Bad Setuju Dari Teman ASN Silahkan Nanti Teman Kunjungi Websitenya Teman ASN Link Ada Di kolom Deskripsi Disitu Nanti Teman Buat Akun Dulu Daftar Akun Dulu Silahkan Buat Buat Akun Langkah Pertama Lakukan Isi Komplit Datanya Terus Kemudian Masuk Ke menu Pusat Langganan Dan Pembelian Paket Nanti Disitu Ada Pembelian Paket Silahkan Cari Terus Setelah Itu Nanti Ada Paket Pilih Paket Bimble Focus SKD Bad 7 Untuk Kode Voucher Teman Lulus Oke Beli Paket Silahkan Terus Silahkan Pilih Salah Satu Opsi Pembayaran Bisa Melalui Transfer Bank E-Wallet Alfamart Atau Alfamiti Curis Juga Boleh Tidak Masalah Kemudian Bayar Sekarang Teman Teman Nanti Ikuti Instruksi Lakukan Pembayaran Sesuai Nominal Teman Teman Sesuai Nominal Biasanya Ada Yang Orang Sultan Gak Usah Bulat Salah Malah Gak Gak Masuk Sesuai Nominal Oke Pingli Tunggu Teman Teman Di Teman ASN Dot Com Suatu Bilangan Ratusan Bila Dikalikan Dengan Angka Satuannya Maka Hasilnya Adalah 2.709 Bila Bilangan Ratusan Tersebut Nilainya Nilai Ratusannya Adalah 300 Dan Puluhannya Adalah 80 Maka Nilai Satuannya Adalah Oke Sebelum Pingli Jawab Nomor 3 Buat Teman Teman Yang Pengen Mendapatkan Referensi Buku Buku Dari Pingli Dan Kak Vandi Drilling Tembus CPNS Bukunya Berisi Tentang FR FR CPNS FR tahun kemarin Sama Tahun-tahun Sebelumnya Ini yang jelas Yang pernah keluar Bisa teman-teman Dapatkan Di Toko Kami Toko kami Itu hanya Ada di Sopi Yaitu Teman Pintar Official Untuk linknya Ada di kolom Deskripsi Silahkan Teman-teman Check out Nomor 3 Nomor 3 Nah ini bagaimana Ini teman-teman Anggap aja Oh ini Sudah ada keterangan Ratusannya Ada 300 Puluhannya Ada 80 Berarti 380X Kita Buat Permisahan X Kalau Kita Kalikan Dengan Angka Satuannya Ini ada Keterangan Dikalikan Dengan Angka Satuannya Berarti Satuannya kan X Dikalikan Dengan X Itu Hasilnya Adalah 2709 Nah Kita Punya Kata Kunci Teman-teman Disini Nah Ini Kata Kunci Satuannya Sama Bilangannya Sama Artinya Ini Adalah Bilangan Kuadrat Ya Kan Kuadrat Nanti Nah X Kali X Kan X Kuadrat Kan Hasilnya Itu Adalah Satuannya 9 Teman-teman Coba Teman-teman Cari ya Bilangan Kuadrat Yang Satuannya 9 Kalau Kita Kalikan Itu Nanti Satuannya 9 Satuan 9 Berapa Aja 3 Kali 3 Atau 7 Kali 7 Ya Pandak 3 Kali 3 Kan 9 Satuannya 7 Kali 7 Kan Juga 9 Satuannya Masjidnya Berarti Kita Coba Sekarang Yuk Coba 383 Kalau Kita Kalikan 3 Itu Hasilnya 300 Kali 3 Itu 900 200 200 Sekian Atau Yang jelas 1000 Lebih sedikit Yang jelas Masih 1000 Sekarang Kalau 387 Kita Kalikan Dengan 7 300 Kali 7 Sudah 2100 Yang jelas Lebih dari 2100 Otomatis Kita Pakai Pendekatan Jawabannya D Yang paling Mendekati Adalah Satuan 7 Satuan Yang mendekati 2709 Berarti Satuannya 7 Nanti silahkan Teman-teman Coba sendiri Hitung pakai Kalkuator Oke Itu Pemahamannya Pingli Seperti itu Semoga Teman-teman Bisa Memahami Nomor 4 10 Anak Membentuk Kelompok Bermain Yang masing-masing Terdiri Dari 4 Anak Dan 6 Anak Rata-rata Usia Kelompok 4 Anak Adalah 6 Tahun Dan Kelompok 6 Anak Adalah 6 Setengah Tahun Jika Satu Anak Dari Masing-masing Kelompok Ditukarkan Maka Rata-rata Usia Kedua Kelompok Sama Berapa Tahun Selisih Usia Kedua Anak Yang Ditukarkan Nah Silahkan Teman-teman Pause Kita Oke Kita Kerjakan Ini Adalah Soal Yang Pernah Keluar Tahun 2021 Setelah 2019 Ada CPNS Lagi Soal Ini Pernah Keluar Bentuknya Seperti Ini Disini Ada Dua Kelompok Anak 4 Anak Sama 6 Anak 4 Anak Itu Kita Misalkan X Terus Yang 6 Anak Kita Misalkan Y Nah Sekarang Kita Hitung Rata-ratanya 4 Anak Rata-ratanya Itu 6 Tahun Berarti 4 Kali 6 Dikurangi X Kita Buang X Terus Dimasukkan Lagi Y Berarti Masih Tetap 4 Anak Kalau Kalau Kita Keluarkan Satu Anak Kita Masukkan Satu Anak Lagi Berarti Banyaknya Anak Disitu Tetap Berarti Dibagi Dengan 4 Nanti Rata-ratanya Sama Dengan Yang 6 Anak Itu Berarti 6 Kali 6 Setengah Ini 6,5 Sama Ini Dia Mendapatkan Tambahan Dari X Kemudian Yang Y Dikurangi Nah Tapi Banyaknya Anak Sama Dibagi Dengan 6 Nah Ini Yang Bisa Kita Coret Dulu Kita Bagi 2 Misalkan Kita Bagi 2 Dapatnya 2 Ini Dapatnya 3 Seperti Itu Berarti 4 Kali 6 Itu 24 Dikurangi X Ditambah Y Dibagi 2 Sama Dengan Ini 6 Kali 6,5 6 Kali 6,5 Itu 39 Ya Teman-teman 39 Ditambah X Dikurangi Y Dibagi Dengan 3 Kemudian Kali Silang Jadi Kita Kalikan Silang Gini Oke Kita Kalikan Silang 24 Kali 3 Teman-teman 20 Kali 3 Itu 60 4 Kali 3 12 Berarti 72 Dikurangi 3X Ditambah 3Y Sama Dengan 2 Kali 39 Itu 78 38 Ditambah 2X Dikurangi 2Y Kita Pindahkan Ke Kiri Semua Oke 3Y Dikurangi Ditambah 2Y Berarti 5Y Terus Negatif 3X Dikurangi 2X Negatif 5X Sama Dengan 6 Ya Teman-teman Disini 78 Disini 72 Kita Pindah Ke Kanan Jadinya 78 Dikurangi 72 Dapatnya 6 Kita Bagi 5 Berarti Y Dikurangi X Sama Dengan 6 Bagi 5 1,5 Eh 1,2 Teman-teman Nah Jadi Selisih Ini kan Selisih Nah Y Dikurangi X Itu kan Selisih Teman-teman Ya kan Entah X Dikurangi Y Atau Y Dikurangi X Yang penting Selisih Selisih Selisihnya Adalah 1,2 Tahun Jadi Jawabannya Adalah A Nah Buat Teman-teman Yang Masih Kebingungan Silahkan Diputar Ulang Kembali Videonya Atau Bisa Join Di Bimbel Teman ASN Nanti Pingli Bahas Di Bimbel Lebih Lanjut Lagi Putri Lahir Pada Tanggal 1 Desember 1984 Dan Andika Lahir 1 Desember 1998 Pada Tahun Berapa Usia Putri 3 Kali Usia Andika Oke Silahkan Dipaus Silahkan Dijawab Oke Kita bahas Kita punya Putri Sama Andika Kita simpan Dulu Putri Sama Dengan 3 Kali Andika Ini kalimat Terakhir Putri 3 Kali Usia Andika P Sama Dengan 3 A Kan Gampang Sekarang Lebih tua Siapa Lebih tua Putri Kita punya Selisih Disini Kita punya Selisih Selisihnya Putri Dengan Andika Putri Dikurangi Andika Sama Dengan Berapa Disitu 1998 1998 Dikurangi 1984 Itu berarti Berapa Tahun 14 Tahun Selisih Mereka Umur Mereka 14 Tahun Kemudian Untuk Persamaan Yang pertama Tadi Kita Masukkan Ke Persamaan Kedua Jadi Kita ganti P Di sini Kita ganti Dengan 3A 3A Dikurangi A Sama Dengan 14 Maka 2A Sama Dengan 14 A Sama Dengan 7 Teman-teman Ini Adalah Usia Andika 7 Tahun Oke Usia Andika 7 Tahun Kemudian Yang Ditanyakan Adalah Pada Tahun Berapa Usia Putri 3 Kali Usia Andika Nah pada Tahun Berapa Di situ Berarti Setelah Berarti Setelah Andika Usia 7 Tahun Ya Setelah Andika Usia 7 Tahun Ya tinggal Kita jumlakan Aja Mulai Dari 1998 1998 Ditambah 7 Jadinya Berapa Di sini 2005 Jawabannya C Teman-teman Nah Seperti Itu Teman-teman Ya Pembahasan Dari Soal-soal Tiu Soal cerita Khususnya Dari Pingli Bisa Diputar Ulang Kembali Nanti Videonya Jika Teman-teman Masih Kebingungan Ya Buat Teman-teman Yang Pengen Lebih Dalam Soal-soal Soal-soal Tiu Pembahasan Tiu Ada Kualitatif Ada Figural Ada Verbal Silahkan Join Di Bimbel Teman ASN Batch 7 Mumpung Masih Buka Sebelum Terlambat Yuk Langsung Join Untuk Link Ada di Kolom Deskripsi Pingli Tunggu Pingli Tunggu Join Di Bimbel Teman ASN Oke Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu